Intro Hai Lemonizen, balik lagi sama aku Mega di Lemonelo Kitchen Nah hari ini menunya itu gampang banget nih Kalau kalian gak ada kompor, tenang aja Ini juga bisa dimasak dengan Magikong Kita mau bikin makaroni soup Tapi sebelum mulai, kasih tombol like-nya dulu ya Dan kasih komentar kalian Oke, sekarang kita langsung aja yuk Mulai gimana cara buatnya makaroni soup Pertama kita mau siapin dulu sayurannya Di sini ada wortel Wortelnya mau aku potong dadu aja Untuk sayurannya, Lemonizen bisa ganti dengan sayuran kesukaan Mau tambahin jagung Atau mau pakein brokoli juga boleh Oke, sayurannya udah siap Sekarang kita mau ambil kompornya Yang pertama kita mau panaskan dulu minyaknya Karena kita mau tumis ayam Di sini ayamnya aku pake ayam cincang Kalau misalnya Lemonizen mau ganti dengan daging sapi cincang juga bisa Oke, ayamnya udah matang Sekarang kita tambahkan bubuk bawang putih Kita mau tumis sebentar bubuk bawang putihnya Supaya aromanya itu lebih kuat Oke, sebentar aja Lalu kita tambahkan air Kemudian kita masukkan wortel Dan makaroninya Karena wortel ukurannya kecil Jadi dia itu bisa matangnya barengan sama si makaroninya Sekarang kita mau rebus sampai makaroninya Dan wortelnya ini matang Oke, Lemonizen Ini makaroni dan wortelnya udah empuk Sekarang kita masukkan kacang polongnya Kacang polongnya ini aku beli yang frozen Jadi sebenarnya dimasak sekitar 2 menit aja juga cukup Lalu kita tambahkan daun seledri Lalu di sini aku mau tambahkan bubuk penyedap Sekitar 1 sendok teh Kemudian sedikit lada Dan garam Kita aduk Hmm, aromanya Hmm, udah sedet banget nih Terakhir tinggal kita icip Hmm, oke ini rasanya udah pas Sekarang kita sajikan yuk Oke, ini dia Sup makaroninya udah jadi Gimana Lemonizen? Gampang ya buatnya Nah, kalau kalian bikin ini Jangan lupa untuk tag Instagramnya di At Lemonilo Dan buat Lemonizen yang mau cari produk Lemonilo Caranya gampang banget nih Kalian bisa langsung aja cek di website-nya Lemonilo Atau download aplikasinya di handphone kamu Sampai jumpa ya di Lemon.ly Kitchen berikutnya Dadah